Beberapa fakta menarik tentang harimau putih Welcome to my channel Harimau putih telah mempersona manusia selama beberapa dekade Tapi makhluk menakjubkannya tidak diserbakan secara alami Mereka adalah hasil dari produk gen resesif Penambilan mereka disebabkan oleh modifikasi genetik yang mencegah pigment merah dan kuning Yang berarti bulunya berwarna putih sebagai gantinya dari orange standar Harimau putih adalah versi mutasi dari harimau bungal Sehingga harimau putih mungkin hanya harimau bungal Sedangkan harimau siberia atau jenis lain tidak ada gen yang membawa bulu berwarna putih Mereka didapatkan hanya jika kedua induknya memiliki gen resesif untuk warna putih Di alam liar sangat jarang ditemukan Kemungkinan hanya 1 dari 10.000 kasus Tetapi harimau putih banyak ditemukan di kebun binatang di dunia Ada laporan yang mengatakan bahwa harimau putih sudah ada di alam liar sejak tahun 1800an Harimau putih pertama ditangkap di India pada tahun 1951 oleh Maharaja Martin Singh Yang merupakan penguasa negara bagian rawa pada saat itu Harimau itu diberi nama Mohan Dan secara eksklusif digunakan untuk membiarkan lebih banyak harimau putih Meski belum bisa dibuktikan beberapa alih harimau percaya bahwa Semua harimau-harimau putih yang di dunia saat ini adalah keturunan dari Mohan Di kebun binatang hidup beberapa ratus harimau putih Ada banyak dari mereka yang orang mencoba mengawinkan sesama harimau putih Untuk merangsang gen dan meningkatkan peluang keakhiran harimau putih yang baru Harimau putih biasanya lebih besar dari harimau normal Mereka tumbuh lebih cepat juga dalam hal kematangan Selain itu mereka jauh lebih berotor dan lebih kuat dan lebih agresif Karena warna dan ukurannya mereka menjadi daya tarik tersendiri Di dalam kebun binatang-kebun binatang di dunia Menurut fakta, harimau putih adalah pemburu karnivora Mereka berburu baik di dalam maupun di air dan mereka adalah perenang yang hebat Harimau putih mampu memakan mangsa yang lebih besar dari mereka Dan bahkan dapat menjatuhkan hewan yang beratnya hampir 1 ton Mereka membangsa berbagai macam hewan termasuk monyet, burung, sapi liar, dan rusa Seekor harimau putih hanya akan berburu setiap beberapa hari Sehingga jika mendapat makan, dia akan berpesta sampai perutnya benar-benar kenyang Seekor harimau putih membutuhkan 20 mil persegi di alam liar Untuk perkeliaran hidup dan berburu Jumlah uang yang besar ini idealnya memberikan mangsa yang cukup bagi harimau Meskipun jarang, harimau putih di alam liar biasanya ditemukan di Asia Tenggara dan di beberapa bagian di India Di hutan dan di padang rumput Di daerah tempat tinggal harimau putih, penuh menawarkan banyak perlindungan agar harimau putih dapat berburu dengan efisien Harimau standar yang berwarna orange dapat menyatu dengan pemandangan dengan mudah dibandingkan dengan harimau putih Hanya ada 10 harimau yang benar-benar putih di dunia Dan yang paling terkenal adalah Farida yang lahir pada tahun 2009 Benar-benar normal dan tanpa ada masalah kesehatan untuk saat itu Harimau putih bernama Soho Orang menjadi maskot olimpiade musim dingin di Pyeongchang tahun 2018 Harimau putih di Korea Selatan memiliki makna khusus karena merupakan simbol percayaan, kekuatan, dan perlindungan Simbol harimau putih digunakan sebagai motif dalam seni Korea Khususnya dalam seni lukis dan sastra Hari ini harimau jenis ini di alam dilindungi dan harimau putih terakhir di Korea Selatan terlihat pada tahun 1958 Namun di samping keindahannya, harimau putih juga ada sisi kekurangannya Hampir semua harimau putih memiliki strafismus atau mata julik Bahkan memang sekiranya tidak terlihat, mereka kadang-kadang menderita serangkaian beberapa masalah kesehatan Seperti kaki pengkor, kerana bentuk tulang belakang, dan organ yang rusak Hal ini terjadi karena kedua induknya biasanya bergerabat Biasanya mereka kakak beradik Harimau putih juga terkenal lebih agresif dari harimau normal Pada tahun 2012, seekor harimau putih bernama Peris yang beratnya 113 kg Merupakan simbol kebun binatang di kota Liberek di Ceko Menyerang dan melukai tiga penjaga Lalu kabur dari kandang Kemudian dibunuh di jalan oleh polisi Pada bulan Juni 2015, seekor harimau putih parikan diri dari kebun binatang di Georgia dan membunuh satu orang Pada tahun 2017, dua ekor harimau putih muda membunuh penjaga mereka di Taman Kebun Binatang Nasional di Benefghati, Banglawe, Selatan, India Harimau-harimau ini menyerang ketika penjaga ini mencoba mengunci mereka di dalam kandang Selain itu, harimau-harimau putih hidup sangat singkat, hanya 10 tahun Sementara harimau normal hidup bisa mencapai 25 tahun di dalam penangkaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!